Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim untuk Senin 4 Juli 2022. BMKG merilis perakiraan cuaca tersebut melalui laman resminya bmkg.go.id. Sejumlah wilayah di Indonesia mendapatkan peringatan dini. Ada beberapa wilayah yang diperkirakan berpotensi mengalami cuaca ekstrim. Wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Berikutnya Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, serta Papua. Sementara itu wilayah yang berpotensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Barat. Lalu wilayah yang berpotensi angin kencang adalah Sulawesi Barat. BMKG mengatakan siklon tropis Caba terpantau di Laut Cina Selatan yang bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan angin maksimum mencapai 70 kt dan tekanan udara minimum 965 hpa. Sistem ini membentuk peningkatan kecepatan angin hingga lebih dari 25 kt atau level jet dari Samudera Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman dan dari Laut Natuna hingga Laut Cina Selatan. Sistem ini diperkirakan intensitasnya akan melemah dan punah dalam 24 jam ke depan. Daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau konvergensi terpantau memanjang dari Samudera Hindia Selatan Jawa Barat hingga Samudera Hindia Barat Lampung. Kemudian dari Laut Jawa hingga Selat Bangka bagian selatan, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah. Lalu dari Laut Sulawesi bagian barat hingga perairan Kalimantan Utara, di Laut Banda, dari Laut Timur hingga Selat Ombai, dari perairan Kepulauan Kai hingga Pulau Seram. Kemudian dari Papua hingga Papua Barat dan di Samudera Pasifik Utara Papua hingga Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang di sekitar wilayah siklon tropis dan di sepanjang low-level jet atau daerah konvergensi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.